Intro Salam sejahtera dalam kasih kristus Kepada pemirsa dimana saja saudara berada Kembali di saat ini Pemirsa akan kembali mendengar renungan firman Tuhan Melalui siaran renungan tabura incel Mari kita berdoa sebelum kita Ada di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan Kita berdoa Yang Maha Kuasa Bapak Surgawi Engkau yang bersemayam di tempat yang maha tinggi dan kudus Kembali di saat ini bersama Pemirsa dalam renungan tabura incel Klasi siapin selatan Kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang akan menuntun kami Untuk memasuki seluruh kehidupan kami Dalam hari-hari hidup Yang adalah anugerah Tuhan bagi kami Untuk kami menjalannya Bapak di sorga Mari engkau berkati Pemirsa Dimana saja mereka berada Biarlah mereka memberikan diri Waktu dan kesempatan Untuk berada dalam renungan firman Tuhan Di saat ini Ampunilah kami ya Tuhan Dari segala salah dan dosa kami Kiranya oleh pertolongan roh kudus Kami dapat mendengar Mendengar renungan firman Tuhan Bersama pemirsa Yang sedang mengikuti Berlangsungnya pemberitaan firman Tuhan Di saat ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Pembacaan firman Tuhan Bagi kita dalam renungan tabura incel Saat ini Terdapat di dalam kitab Sakarya Pasal 7 Ayat 5 Dan ayat yang ke 6 Demikianlah firman Tuhan Katakanlah kepada seluruh rakyat Negeri Dan kepada para imam Demikian Ketika kamu berpuasa Dan meratap Dalam bulan yang ke 5 Dan yang ke 7 Selama 70 tahun ini Adakah kamu sungguh-sungguh Berpuasa untuk aku Pemirsa yang Kristus Kasihi dan berkati Tema renungan hari ini Ibadah puasa yang baik Hal berpuasa bagi orang Kristen Bukanlah hal yang baru Karena itu sudah terjadi Atau dilakukan oleh bangsa Israel Sejak saman perjanjian lama Sampai saat ini Kita berada Di dalam Masa-masa Dimana Kita sedang menikmati Anugerah Tuhan Kitab Sakarya Menuliskan kisah Tentang penglihatan Penglihatan yang dialami oleh Sakarya Terkait dengan sejarah Israel Terkait dengan sejarah Israel Dan juga Dimulai dari pembuangan Hingga kedatangan Kristus Untuk kedua kalinya Melalui kisah ini juga Tuhan Menggunakan Sakarya Untuk mengingatkan orang-orang Israel Bahwa mereka Sebenarnya Sebenarnya Dalam seluruh kehidupan Dan peribadahan mereka Sampai kepada hal berpuasa Mereka tidak melakukannya secara sungguh-sungguh Mereka melakukannya apabila mereka mendapat perintah Mereka melakukannya apabila mereka diingatkan Tidak secara langsung Atau tidak Mereka tidak melakukannya dengan ada kerinduan kepada Allah Sehingga Allah melalui Sakarya Penglihatan yang disampaikan kepada umat Israel Adalah bagaimana ketidaktaatan mereka melakukan ibadah yang baik dan benar Lebih khusus dalam hal puasa Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati Untuk hal ibadah puasa yang baik Ada dua hal yang menjadi perhatian bagi kita Melalui Kitab Sakarya pasal 7 ayat 5 dan 6 Bagaimana Tuhan mengingatkan Umatnya untuk melakukan puasa Pada bulan kelima dan ketujuh Selama 70 tahun Yang menjadi pertanyaan Adalah bagaimana mereka Melakukannya secara sungguh-sungguh untuk Allah Yang telah melawat mereka Memelihara hidup mereka Yang memberkati mereka Dan yang terus ada Di dalam segala karyanya bagi mereka Bagian ini juga diteruskan kepada kita Umat Tuhan Yang sekarang percaya dan terus hidup di dalam kasih setia Tuhan Bagaimana kita menjalani kehidupan dalam doa kita Dalam ibadah kita Di dalam penyembahan dan puji-pujian kita kepada Allah Kadang kita anggap semua hal itu sama Baik untuk ibadah maupun juga untuk kehidupan sosial atau kehidupan dalam masyarakat Segala sesuatu yang kita anggap biasa saja Pasti maknanya juga tidak terlalu terasa Tetapi jika kita melakukannya dalam sebuah kesungguhan Kita melakukannya dengan penuh rasa syukur, rasa hormat Dan kita menjalankan itu di hadapan Tuhan Pasti kita akan merasakan maknanya tersendiri bagi kita Contohnya ketika kita beribadah Kalau kita serius mengikuti ibadah dari awal sampai akhir Pasti kita merasa diberkati Tetapi jika kita hanya sekedar beribadah Sekedar hadir untuk mengikuti ibadah Maka konsentrasi kita tidak secara penuh Kepada seluruh keberlangsungan ibadah itu Demikian juga ibadah puasa Seperti apa ibadah puasa yang baik Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati Untuk melakukan ibadah puasa yang baik Kita perlu mengaturnya secara baik Dan menggunakan waktu Yang mana waktu itu tidak tergesa-gesa Tapi juga kita mengisinya secara penuh Dengan doa, pujian, penyembahan Membaca firman Tuhan Merenungkannya secara baik Supaya ketika kita ada di dalam Hal berpuasa ini Kita benar-benar memaknai bagian ini Menjalankannya dengan penuh hormat di hadapan Tuhan Sebagai suatu ibadah puasa yang baik Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan Begitu banyak hari yang kita lalui Dalam setahun ada 365 hari Namun Kadang dalam setahun juga kita tidak melakukan puasa Doa dan puasa yang kita lakukan Haruslah kita Membawa kehidupan kita ke dalam ketenangan Kita berkonsentrasi penuh Kita menyembah Tuhan secara sungguh-sungguh Dengan niat yang terjadi dalam diri kita Sebagai suatu kerinduan kepada Allah Kita rindu ada dalam pelataran Tuhan Kita rindu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran Kita rindu berdoa dengan Tuhan Bergumul dengan Tuhan Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Dengan begitu setiap hal Atau setiap ibadah puasa Yang kita lakukan Pasti bermakna Dan memiliki arti yang besar Bagi kehidupan rohani kita Kehidupan rohani dan kehidupan sosial itu berbeda Ketika rohani kita mau dipimpin oleh Tuhan Mau ada dalam persekutuan dengan Tuhan Maka kita meninggalkan kesibukan yang lain Kita hanya berkonsentrasi kepada Tujuan kita yaitu melakukan ibadah puasa yang baik Yang ada di hadapan Tuhan itu baik dan benar Sehingga puasa kita Ibadah kita Doa kita Dan segala hal yang kita lakukan dalam puasa Benar-benar menuntun kita Untuk membawa kehidupan kita Dibaharui Dipenuhi oleh kuasa roh kudus Dan kita hidup di dalam kebenaran dan kasih Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati Mintalah roh kudus menuntun Memimpin kita Untuk melakukan ibadah puasa yang baik Supaya hikmat Tuhan Menuntun Dan segala kasih setia Tuhan Memampukan kita Untuk kita melakukannya Di dalam roh dan kebenaran Di hadapan Tuhan Allah Yang mahatau Itulah kesungguhan Ibadah puasa yang baik Yang kita lakukan Firman Tuhan hari ini Mengajarkan kita Untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan Hubungan yang kita Lakukan dalam waktu tertentu Di tempat yang Nyaman, aman, tenang Supaya hadirat Tuhan Bisa terjadi Dalam kehidupan kita Secara penuh Demikian firman Tuhan hari ini Kiranya roh kudus Memberkati Semua pemirsa Dimana saja Saudara berada Supaya Terus menjadi berkat Terus menjadi Orang-orang Yang dapat menyatukan diri Dengan Tuhan Dalam ibadah Yang benar Tuhan memberkati kita Pemirsa yang Kristus kasihi Mengakhiri Dendungan hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak di sorga Tuhan kami yang maha kuasa Bapak yang maha pengasih Dan penyayang Kami mengucap syukur Untuk kehidupan Kami mengucap syukur Untuk waktu dan kesempatan Kami ada dalam pelataran Tuhan Melalui kebenaran firman Tuhan Dalam renungan hari ini Renungan tabura Injil Yang menuntun kami Untuk memahami dan mengerti Ibadah puasa yang baik Berilah rohmu yang kudus Ya Tuhan Menuntun setiap pribadi yang Merenut mendengar renungan firman Tuhan Di saat ini Supaya mereka diberkati Mereka dikuatkan Mereka dituntun Untuk ada di dalam Suatu persekutuan dengan Tuhan Dalam ibadah puasa yang baik Mereka berdoa Mereka bergumul Mereka memuji menyempat Tuhan Mereka membangun hubungan Persekutuan dengan Tuhan Secara tertib teratur Dan mereka juga menikmatinya Sebagai bagian Dimana mereka merasakan Kehadiran Tuhan Melalui segala pertolongan Tuhan Dalam kehidupan mereka Bapak di sorga Berkati seluruh kehidupan pemirsa Dalam hari-hari hidup yang mereka lalui Apapun yang menjadi tujuan Hidup mereka hari ini Yang hendak mereka kerjakan Yang hendak mereka lakukan Tapi juga merencanakannya Supaya bisa terlaksana Supaya bisa mencapai hasil yang baik Tuhan memberkati mereka Untuk semua itu Lalu Tuhan Bapak di sorga Menuntun keluar masuk kehidupan mereka Tuhan memelihara mereka Dengan tangan kasihmu Yang penuh kekuatan Dan penuh kuasa Supaya dimana mereka ada Mereka selalu merasakan Kehadiran Tuhan Dalam hidup mereka Bapak di sorga Terima kasih Berkati badan pekerja Klasi Siapin Selatan Badan pekerja Sinode GKI di Tanah Papua Tuhan berkati Seluruh denominasi gereja Tuhan memberkati Semua orang-orang percaya Dimana saja berada Tuhan mari memimpin Menuntun kehidupan umatmu Di tengah Kehidupan dunia Yang begitu Diperhadapkan dengan Berbagai tantangan iman Mampukan kami melewati Setiap hal Dalam tuntunan Dan campur tangan Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Berkati firmanmu bagi kami Semua tinggal selalu Menyertai kami Dari sekarang ini Sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Kami telah berdoa Haleluya Amin Demikian Renungan Hari ini Tuhan memberkati Tuhan memberkati